Informasi pertama di kompasi yang saudara dari Presiden Jokowi Dodo yang untuk pertama kalinya bermalam di kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Jokowi pun menceritakan pengalaman bermalam di IKN sejak minggu malam. Jokowi mengakui tidak bisa tidur nyenyak saat bermalam untuk pertama kalinya di kantor Presiden IKN. Sebelumnya Presiden pernah menginap di rumah Dinas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimu Yono yang berada di kompleks IKN. Jokowi menyampaikan meski kantor Presiden di IKN bisa ditempati tapi proses pembangunan masih berjalan. Ribuan pekerja masih melakukan pembangunan di lokasi itu. Saya melihat semuanya masih dalam proses karena disini ada ribuan yang bekerja. Saya enggak mau banyak mengganggu mereka biar progresnya enggak terhambat karena kedatangan saya. Yang kedua tadi malam saya tidur di sini. Bagaimana? Enggak nyenyak. Ya mungkin pertama kali aja mungkin. Masih belum nyenyak. Turun dari pesawat di Balikpapan, Presiden Jokowi Dodo disambut para selebritas. Presiden memang mengajak para selebritas melihat ibu kota Nusantara. Mulanya dari Balikpapan lalu dilanjutkan dengan mengendarai motor gede bersama-sama para selebritas seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Gading Marti, dan Ferry Mariadi. Menyusuri jembatan Pulau Balang, selain bersama para selebritas yang berpengaruh di masyarakat, Jokowi ditemani Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimulyono. Di tengah jembatan, Presiden Jokowi meresmikan jembatan Pulau Balang yang menghubungkan kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jembatan yang dibangun dengan anggaran 1,43 triliun rupiah ini dibangun pada 2015 dan selesai 2024. Kita akan segera resmikan jembatan Pulau Balang yang menyeberangi Teluk Balikpapan yang akan menghubungkan antara kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara atau nantinya juga dari Provinsi Kalimantan Timur menuju ke Provinsi Kalimantan Selatan. Rangkaian kegiatan Jokowi sejak Minggu Petang di Balikpapan hingga Penajam Pasir Utara adalah untuk menuju ibu kota Nusantara bersama para selebritas. Jokowi berkantor di Nusantara mulai Minggu malam hingga Rabu mendatang. Ya ini saya ingin melihat, saya sudah diberitahu bahwa air sudah masuk, listrik sudah ada, kamar sudah ada, tapi juga tempat tidurnya sudah ada, air bisa tidur. Terima kasih teman-teman. Bener-bener sebagian sudah ada, penijar sudah ada. Sudah siap bermalam, Pak? Ya nanti saya bermalamnya di istana. Acara berkantor Jokowi sekaligus memastikan pengerjaan proyek di Nusantara berlangsung dengan cepat. Apalagi setelah bilah ke-4.650 sayap burung Garuda selesai dipasang di sayap barat selubung Garuda. Kedatangan Jokowi bersama para selebritas yang berpengaruh di masyarakat bukan kali ini saja. Sebelumnya mereka diajak melihat ibu kota baru Indonesia pada 2023. Tak cuma melihat-lihat proyek, mereka bersama Menteri Basuki menggelar pertunjukan. Ada Arman Maulana, vokalis band Gigi yang diiringi gebukan drum Menteri Basuki. Dan Aurel Moremas yang menghibur para pejabat yang juga diajak Jokowi melihat proyek ibu kota Nusantara. Proyek Jokowi membangun ibu kota baru Indonesia sudah berlangsung sejak periode kedua pemerintahannya. Dan pada perayaan kemerdekaan 17 Agustus mendatang, upacara kenegaraan rencananya digelar di Nusantara. Tim Liputan, Kompas TV